KEMAKANAN KEMASAN KEMASAN Lainnya sebaiknya skip dan tidak diberikan Lalu berikan yang benar-benar komposisinya itu clean atau bahannya adalah real food sehat alami Kalau ribet baca komposisi, mahal dan gak sesuai budget maka skip dan buat homemade Kita gak bisa menutup mata saat ini kita hidup di zaman normalisasi makanan minuman kemasan ultraproses Zamannya sudah berubah memang dibandingkan waktu ibu kita kecil dulu Tapi sayangnya fisiologis tubuh kita itu gak berubah dari zaman nenek moyang dulu Pencernaan, pernafasan, metabolisme, hormonal dan segenap sistem pada tubuh kita itu bekerjanya itu sama Dari dulu sampai sekarang Yang berubah justru makanannya, polusinya, toksin lingkungannya, zat gizi yang tersedia di alamnya itu berubah Karena sistem yang berjalan di tubuh kita sama, maka makanan juga harus sesuai dengan fitrah penciptaan tubuh kita Tubuh kita itu kenalnya makanan-makanan alami, dia kenalnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan fitonutrien Tubuh kita tidak mengenal pengawet, pewarna, pemanis dan kawan-kawannya maka saat yang bahan kimia sintetik ini masuk Akan ada kompensasi untuk ditangani oleh tubuh Tahap awal masuk bisa ditangani, saat masuk terus menerus dalam jangka waktu yang lama tentu berdampak Karena semua ini tidak terbaca nutrisi oleh tubuh kita Tapi zaman sudah berubah dok, yes, zaman memang sudah berubah Tapi karena tubuh kita tidak berubah, maka kitalah yang harus mengendalikan apa yang dimasukkan ke mulut kita dan keluarga kita Membeli yang alami boleh, membuat sendiri yang homemade dan sehat alami seperti yang saya sampaikan resepnya Di berbagai kelas cooking, baking sehat, bebas terigu juga boleh Yang pasti tubuh kita dan tubuh anak kita gak bisa menunggu mereka akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita berikan Berpola makan sehat dan hidup sehat itu bisa banget diusahakan Tinggal kitanya mau bergerak sekarang atau menunggu sakit baru mau berubah Semua kembali pada kita, mak Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu, Mbak Zen semua Terima kasih telah menonton!